Intro Ya, bicara mengenai artis atau juga mungkin seorang pekerjaan seniman yang tentunya juga memiliki klien se-Indonesia dan kebanyakan adalah apa namanya para selebritis Indonesia kebanyakan Nah, ternyata itu adalah seniman Tato Nah, berikut ini kita akan datangkan seorang yang sudah eksper menjadi seorang seniman Tato bertahun-tahun beberapa kliennya adalah boleh saya bilang Kakas Leng, Miller, Antohud Meliguslo dan bahkan dia telah mendidik sampai 50 seniman Tato atas didikannya beliau dia seorang mantan desain grafis sebuah surat kabar dan sekarang dia hadir di tengah-tengah kita dan dia memiliki satu tempat Tato yang bernama Kentato yang berada di Bandung langsung kita akan undang beliau inilah dia Yusef Tia Suwardi Yusef Tia Suwardi Yusef Tia Suwardi Ini asli Bandung atau Bali? Bandung Bandung ya? Bandung ya? Sikapayan Sikapayan ya? Sikapayan ya? Sikapayan ya Bandung Ini benar awalnya adalah seorang grafis koran? Aku dulu grafis desainer Iya Terus grafis desainer pernah kerja juga satu perusahaan ya koran gitu bagian desain grafis Setelah itu aku kembangin Terus mencari sampingan kayak misalnya airbrush Terus ngelukis Terus bagian grafis juga Terus aku masuk ke Tato Coba-coba Tadinya aku gak ada niat di Tato ini Tapi ternyata asik banget ya Awalnya di Tato atau Nato? Aku awalnya di Tato Gara-gara di Tato atau tarik Nato? Kenapa? Kapan pertama kali di Tato? Aduh tahun berapanya? 89 ya Tahun Jebot Pas Petrus langsung beres Gue muncul Kalau cuman Petrus ilangin Tapi waktu itu Pertama kali di Tato Ya Nato orang apa Tato sendiri? Aku pertama Mau Nato sendiri gak jadi Tapi percobaannya Tukang Beca Tukang Beca ditatoin? Iya takut itu juga Tukang Becanya Oh Tukang Beca ditatoin? Takut juga? Ditulis? Tukang Beca ditatoin? Ini Tukang Beca Dikasih tau Tukang Beca Dia mau jadi pegawai bang juga Dia mau jadi pegawai bang juga Tukang Beca Jangan karena Tato Dia pengecari gak bisa pindah Oh gitu Gara-gara itu kemudian Tari Tato gitu Iya Keasikan apa yang dirasain Untuk menjadi seorang Tato artis? Pertama yang aku jalanin Dulu Aku bagian air beras Setelah itu hasil karyanya aku Beres Tuntas Langsung dibuang Kebanyakan Udah Udah lama-kelamaan Bladus Dibuang Terus keduanya ngelukis Ngelukis juga Nah pas aku Tato Mungkin ada satu penghargaan Untuk si klien itu Dan mengingat terus Kepada aku gitu Yang Alhamdulillah Disitu aku baru bisa merasakan Oh jadi karena nepel terus gitu ya Iya Terus dari situ juga Jadi aku bisa merasakan Persaudaraan ke orangnya Tersebut Ke aku gitu Merasakan jadi lebih deket Dan gak akan bakalan lupa gitu Alhamdulillah Ken Tato itu menjadi Salah satu tempat Tato yang Terkenal di Indonesia gitu Nah awalnya itu memutuskan Untuk bikin bisnis usaha Bikin Tato Itu kan Indonesia masih Di beberapa kalangan Itu masih banyak yang menganggap Itu tabu Iya Nah itu keyakinan untuk Usaha di Tato ini bagaimana Maksudnya udahlah Pasti juga ada segmennya gitu kan Seperti apa Waktu awalnya Pertama aku tidak berpikir Untuk pengembangan Tato disini Awalnya aku hanya senang Dan bahagia Tapi setelah aku jalanin 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 dan terus Itu ternyata Aku berpikir Bahwa seorang tukang Tato itu Yang orang bertato itu Tidak bisa bekerja Tidak bisa bekerja Terus merasa dikucilkan Sementara itu Aku berpikir lagi Setelah melihat Kebudayaan Tato tertua di dunia Adalah di Mentawai Bukan di Mesir Setelah Di Mentawai Indonesia walaah? Ya Pak Adi Rosa Dia membuat Tesisnya S2 Kebudayaan Tato tertua di dunia itu Adalah di Indonesia Nah dari situ aku meyakinkan Bahwa Tato ini bukan sesuatu hal yang tabu Bahwa ini adalah Sesuatu kebudayaan Yang gue ambil Nah setelah diambil dari situ Alhamdulillah juga Dengan dukungan seperti itu Keyakinan itu Aku memperkuat di situ Akhirnya aku Lebih banyak Belajar ke Tato Sampai ke sanitasinya Oh jadi dipastikan sehat gitu ya Betul Jadi seorang tukang Tato itu Bukan Artis Tato itu Bukan hanya menggambar aja Tapi kita mesti perlu Sanitasi Belajar Kesehatan yang sterilisasi Jangan infeksi segala macam gitu Ya kebetulan ada yang ngebantu Yaitu yang paling Dan adalah Mbah Gogol mungkin ya Awalnya disitu Aku belajar disitu Terus link-link keluar juga Alhamdulillah banyak ngebantu Sanitasinya Kebesihan kesehatan Dan serta ke hasil karyanya juga Seni itu seperti apa sih Tato itu Nah Alhamdulillah Dulu aku berprinsip mungkin Seorang tukang Tato itu adalah preman Tapi kenapa sih Sebut preman disini Setelah aku belajar di filsafat Dan etologinya Semua segala macam Ternyata Sesuatu banget Kalau sebuah gambar diterapkan di kita Ada sebuah energi gitu Gambar Nah itu Jadi waktunya jadi ada Suatu spirit tersendiri untuk bisa Iya Betul Punya Tato disini Apalagi ada fakta bahwa Antoni Kidis Vokalis dari Let's Hot Sheet Paper Juga bikin Tato nya di Indonesia Iya Di Kalimantan Di Kalimantan Betul Nah Ini adalah sesuatu yang Perlu kita Apa namanya Banggakan juga Bahwa Indonesia Mungkin sampai keluar Negeri Untuk masalah Tato Hari ada Tato juga Ada Tato di paha Tapi gambar mping Dulu pas cacar Tadi ini satu bintik kecil Apalagi gede Alhamdulillah disini juga Toko-toko Indonesia Tato Itu bisa Bawa nama negara Indonesia Di mata dunia gitu Beberapa teman saya juga Ada Dia juara dunia Tato Di dunianya Di Amerika Dimana Sementara ini pemerintahan Gak tau Ternyata seni Tato juga ada Sampai ya Kebenaran juga Aku suka ngejurin di luar Singapura, Australia gitu Bawain nama Indonesia Boleh itu informasinya Nanti kita akan sharing Sama teman-teman Tuna Show Biar tau informasi Siapa-siapa aja Yang sudah go internasional Tapi di bidang artnya Adalah Tato Makan mungkin Belum orang Belum banyak yang tau Bagaimana masalah itu Sekarang kita akan berikan info Gambar-gambar Tato yang unik Jadi kebanyakan orang Mungkin ngomongin Masih dalam permukaannya aja Tato itu apa Imagenya kayak gini aja Ternyata kalau kita lihat dalamnya Bahwa ada unsur kebudayaan Ada filosofatnya juga disana Tato orang bayangin cuma di kulit aja Tapi ada juga tempat-tepat unik Yang juga dijadikan Apa namanya media untuk Tato Yang pertama yaitu Tato Mata Tato di bola mata Bola mata Ada mesin Ada mesin Ada mesin tato Tapi pelan Itu yang paling Sakit gak Gak tau ya Saya belum coba Tapi pasti sakit Oh gitu Eh aku juga ada tato nih Lihat gak Putih-putih-putih Itu belek Biasanya abis Tato di mata Di sini di tato Tato-tato Tati Jadi pat-tato Makati Alah Udah pake tato masih alah ya Berikutnya Tato Gambar Spiderman Coba gambar Spiderman Seperti apa Ini unik banget ya Jadi ini 3D ya Itu 3D 3D ya Ini adalah jenis tato 3D Dimana ini seolah-olah Kulit orang tersebut itu Adalah di dalamnya Ada kosum Spiderman Gitu Ya biasanya Apa namanya Gambar Spiderman ini Menunjukkan jadi energi orang ini Seperti ingin Seperti si Peter Parker ini kan Gitu Baguslah gambarnya Spiderman Daripada speedometer Orang bengkel Coba kita lihat Berikutnya Gambar berikutnya Tato apa yang unik ini Muka di belakang Oh Ini unik nih Ini mas Indro Ini Wah nge-veralasi Indro Kalau nge-veralasi Indro Kalau nge-veralasi Indro Kalau nge-veralasi Indro Sama Minion Rush Oh iya nih Antara ini Minion Atau ini mas Mas Indro Ini kayak mas Indro Kalau di belakang pola bisa Coba Bisa Sakit Kalau tato bisa dibilang sakit Zaman dulu Itu nyampe Ke daging Kalau sekarang Hanya lapisin dermis Gitu Jadi Nggak nyampe ke daging Urat saraf Jadi lebih safety Nggak mengganggu jaringan-jaringan dalam Oh jadi di luar aja gitu ya Ya Di bagian apapun Itu Terasanya Biasa Kecuali Kalau dia ragu-ragu Pasti sakit Jangankan gitu Dicubit juga Pasti sakit ya Iya Kalau ragu-ragu ya Betul Kalau zaman dulu emang Dia punya kekuatan besar Dan keberanian besar Bisa Kalau sekarang Biasa juga Udah rasanya Udah biasa aja ya Terus Laki-laki dengan perempuan Perempuan lebih kuat 6 kali lipat Daripada laki-laki Untuk disakitin Untuk disakitin Ini bener Ini Ini analogi Yang udah pernah kita bahas Kalau perempuan itu Mampu menahan sakit Lebih kuat daripada pria Kalau melahirin kan Dia jauh lebih disakitin Nah itu Nanti tato nggak ada papanya Orang-orang yang melayu Bener Oke Ada lagi yang pernah dapet Ada patah Tato berikutnya Di telinga Di telinga Digambarin tentang korang Pernah ngerjain di telinga Pernah Ini adalah tulang muda sebenarnya Sulitannya apa Sama aja Pokoknya di dermis Semua Bagian anatobi tubuh disini Dermis Sampai telinga Sampai kepala Itu bisa Kecuali ini aja Kalau itu Berarti biasanya Bermain dari Apa Estetik gitu Harmonis Jadi orang yang biasanya disini Disini dia nyeleneh Ngambilnya Iya Betul-betul Nggak mau yang biasa gitu ya Ya Kadang-kadang Yang lebih bagus lagi Sekarang tato empat dimensi Itu adalah Tato yang benar-benar Misalnya disini kepalanya Kepala naga Terus Ke belakangnya ada Bundut naga Pas saatnya begini dia gerak Oh itu yang tak kondisi ya Katanya Bukan Jadi gambarnya Si orang artis Tato-nya Dia udah memahami Anatomi semua Setelah bikin kepala naga Disini lewatin tulang Gambar-gambarnya Pas saatnya dia gerak Semua gambar gerak gitu Jadi sepertinya hidup gitu ya Ya Dikasih itu empat dimensi Empat dimensi ya Kalau satu dimensi Biasanya hanya gambar flat Dua dimensi udah bermain di shading Tiga dimensi udah bentuk shading Seolah-olah gambar itu nempel di badan Empat dimensi memanfaatkan Lekukan tubuh Pergerakan tubuh Nah itu yang kelas tinggi gitu Oh itu Dimensi levelnya mungkin udah lebih naik lagi ya Tapi kayak misalnya kuping ini kan agak harga nyilainya juga Misalnya nih pasangin anting joong Dia paksa ingin Tato Kalau kuping adalah anggota tubuh yang paling romantis Ada ceritanya Kuping nangkau dengan bismillah Kuping lah Ini pasnya pindahin aja dia ke dokumen Nah setan udah gak buksin ya Bicara mengenai pelanggan Tato sendiri nih ya Tadi kan dari Tato-nya Sekarang pelangganya nih Satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, empat dimensi Biasanya dari level pendidikan Atau juga mungkin konsumennya Kebanyakan yang tiga dimensi dan dua dimensi itu yang kayak gimana Tergantung dari bawah sampai atas Orang biasa sampai ini semua Semua komplit universal Nah tergantung pemahaman si kliennya juga Kita selalu memberi kefahaman ke si klien Bahwa bentuk-bentuk gambar itu ya Seperti contoh ya misalnya Di gambar Tato itu ada dua Tato seni dan Tato energi gitu Kalau Tato seni itu Biasanya Tato yang tidak berupa simbol Ataupun tidak berupa ruh Contohnya kayak gambar ada gak di badan? Jadi kayak gambar-gambar outline aja Terus mainin otot Jarak dua meter Setelah dibuka gerak bagus dengan mukanya singkron Itu yang dua dimensi Tapi kalau udah berupa main Tato energi Misalnya simbol Simbol itu ada aturan mainnya Misalnya kanan positif, kiri negatif Atas positif, bawah negatif Depan positif, belakang negatif Oh begitu? Ya misalnya bikin Tato yin yang gitu Gambar yin yang itu bisa Oh gitu Energi ya Ada aturannya juga Apakah ada kekuatan disitu Iya Seperti mungkin zaman dulu Ada tulisan-tulisan ini Sabuk yang tulisan gini Terus buat ditembak Nah itu Itu biasanya Tato di Thailand Oh gitu Kalau ruh Tato gambar Itu biasanya kejiwa gitu Inner beauty Ada sampai situ Ada juga Ada Nah makanya kalau mengambil Tato Tiga dimensi Empat dimensi Itu larinya ke Tato energi Nah bukan Tato seni Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Oh Ini sebuah inputan yang jarang Bisa diungkap di sebuah media Dan kita angkat disini Mudah-mudahan mungkin yang sekarang Memiliki kemampuan yang sama Bisa berguru atau juga belajar Untuk menjadi seorang seniman Tato Nanti juga kita itu ya share Untuk apa Seniman Tato yang telah go internasional Nanti kita akan cari siapa-siapa aja ya Untuk informasi kepada teman-teman Terima kasih untuk mas Ken juga Untuk datang ke sini Dan biasanya untuk anda yang mencari inspirasi Itu bisa dari mana Contohnya juga Dari belajar-belajar ini Jadi pemilik Alhamdulillah Perusahaan Tato Nah salah satu Waktu untuk bisa mendapatkan inspirasi Kadang-kadang malam Ada apa dengan malam Jangan kemana-mana Hanya di Tunay Show Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax